Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Waqafah Wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa ashabihi manihtada Amma ba'd Alhamdulillah Nashkuru lillahi birahmati wa fadlihi Hatta nastati'an najjid tamia Wa nuqabila Fi hadihil qa'atil mubarakah Au fi mekaninal mubarak Salatullah Salamu Mutalazimain ala sayyidina muhammadin Salallahu alaihi wassalam Alladhi Narju syafaatahu yaumal qiyamah Bersyukur kita kepada Allah Dengan mengucapkan Alhamdulillah Pada hari ini Kita kembali Berjumpa di Acara Bincang Tarbiah Dan Bersama saya Farhan Mubarak Lubis Untuk pertama kali Mungkin Saya ingin menyapa Atau sahabat Tarbiah cerdas Dan juga Para pemirsa Yang ada Di rumah Bagaimana kabarnya Mudah-mudahan Tetap dalam keadaan Sehat Walafiat Kemudian Kita berjumpa Di hadrat Al-Syeikh Al-Fadil Ya'ni Sheikh Majid Al-Dakhil Al-Inaizi Kada hadhara Ma'ana Fih Haza Lika Ya'ni Haza Lika Lika Aywa Fahadihi Awal Mera Daifuna Minal Arab Ya'ni Atau Minal Mamlekitil Al-Arabi Aswadiah Qobla Nadukul Atau Nabda Al-Hadal Bernamid Fah Nurid An-Nuzakir Hukum Fah Ana Kamu Kaddim Al-Bernamid Insya Allah Sa'akunu Ma'akum Hatta Nihayat Al-Bernamid Fatabi'una Wa La Tansah Aula Tansaw Kunakal Ja'izah Lil Salasatil Fa'izah Wa Nahnus Anakhtaryani Min Afdal Ta'likat Instagram Baik Sahabat Sahabat Semangat Cerdas Jangan Lupa Untuk Terus Menyaksikan Acara Kami Ini Karena Insya Allah Kami Akan Mempersiapkan Untuk Tiga Orang Pemenang Bagi Yang Terpilih Dari Komentar Yang Terbaik Di Instagram Kami Yaitu Di Semangat Terbiah Ta'ib Awalan Nusallim Ala Sheikh Assalamualaikum Wa Alikum Assalamualaikum Wa Alhamdulillah Ana Bik Khair Hayyakum Allah Khaif Asbahtum Kullukum Bik Khair Alhamdulillah Bik Khair Wa Nirmat Min Allah Hayyakum Allah Barak Allah Fikum Ahlan Bik Ya Ustaz Farhan Ahlan Bik Ya Sheikh Al-Fadil Saya Saya Sa'id Di Al-Fadil Di Kulli Terbiah Wa Ulum Tidris Di Hadih Al-Jamaah Al-Jamaah Al-Islami Al-Hukum Di Sumatera Shemalia Nah Rizakum Allah Sheikh Mengatakan Bahwa Beliau Sangat Bergembira Sekali Mendapatkan Undangan Dari Fakultas Ilmu Terbiah Dan Keguruan Di UIN Sumatera Utara Ta'ib Sheikh Kham Lalu Samahtum Min Ayit Madinah Anta Bidabt Min Ay Balat Mungkin Hadis Lana Fadil Bismillahirrahmanirrahim Wa Alhamdulillahi Was Salatu Was Salam Ala Al-Ashraf Al-Anbiya Yul-Mursalin Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Was Sahbihi Ajma'in Al-Bidayah Saya Sa'id Di Lika Maka Ustaz Farhan Maka 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 Shakhsun Arabi Fie Hadih Likaat Terbawiyah Ana Fiddayah Min Al-Mamleka Al-Arabiyah Suudiyah Muallim Mufad Diljami'al Islamiyah Hukumiyah Fie Sumatera Shemaliyah Min Madinah Hafrul Batin Wahyya Madinah Tadba'al Manntika Syarqiyah Fie Al-Mamleka Al-Arabiyah Suudiyah Ayo Na'ab Sheikh Al-Majid Sheikh Majid Mengatakan Bahwa Sekali Lagi Ini Dan Tadi Memang Kita Sempat Ngobrol Bahwa Ini Merupakan Tamu Pertama Di acara Bincang Tarbiah Kita Ini Yang Kedatangan Dosen Tamu Atau Muallim Mufad Dimana Beliau Sendiri Merupakan Dosen Tamu Dari Kerajaan Arab Saudi Dan Beliau Berasal Dari Kota Hafrul Batin Yang Merupakan Salah Satu Provinsi Yang Ada Di Kerajaan Arab Saudi Hayakallah Sheikh Alhamdulillah Tahib Wa Min Aya Tijamiah Takharajitum Aina Darustum Min Qabal Darestu Fi Jamiah Alimam Muhammad Bin Saud Islamiyah Wata Takharajitu Fi Am 1426 Min Hadil Jamiah Thum Taiyyantu Mualliman Fi Wzara Terbi Sabeqan Al-An Tagayyara Ismu Ha Ila Wzart Al-Talim Ayo Naam Dan Saya Mengatakan Bahwa Beliau Merupakan Alumni Dari Universitas Imam Saud Ya Di Tahun 1426 Ya Dan Merupakan Universitas Yang Dibawahi Oleh Kementerian Pendidikan Yang Ada Di Arab Saudi Naam Sheikh Kena Suma Kif Kisah Yani Abal Hikaya Abal Tariqah Yani Likai Takuna Muallim Mufat Fi Indonesia Hal Huna Baramid Khas Oleh Mere E selanjutnya selamat menikmati 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 keluarga selamat menikmati 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 insyaallah 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 selamat menikmati 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 Tapi saya berada di meidana hingga mengadakan di medina Dan juga dengan usirah Dan juga dengan teman-teman Kita berjalan di sini Dan kita berjalan di meidana Dan di Sumatera Dan ketika ditanya Apakah beliau sangat senang berada di sini Atau betah Selama tinggal di sini Beliau mengatakan sangat betah sekali Dikarenakan memang Orang-orang Indonesia Khususnya juga para mahasiswa dan para dosen-dosen Sangat menghargai beliau Kemudian para mahasiswa juga menghormati beliau Sehingga terjalin ikatan Uhwa Islamia Dan juga seperti keluarga sendiri Bahkan Hampir pada Kesempatan-kesempatan sebelumnya Beliau harusnya pulang Ke negaranya Atau ke Arab Saudi Tapi beliau tidak menggunakan kesempatan itu Karena beliau ingin Mengeksplore ya Atau berjalan-jalan khususnya di daerah Sumatera Utara Dan beliau berjalan-berjalan Jalan-jalan dengan Para dosen Para kenalan-kenalan Beliau yang ada di kampus kita tercinta ini Naam Wa ma'amalukum Li kuliyatina Mahbubah Fi al-mustaqbal Fi kuliyatil ulum Al-tarbi wa ta'lim Ma'amalukum Iman dan Iman Tenukan At-tarim Al-tarbiya We'ub E'ab A'ab 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 E'ab A'ab 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 atau di kemampuan beramah untuk memutuskan percayaan mengenai al-gur-adam dalam magister dan lakister kebanyan al-gur-adam akan kembali ke jacarta atau malang untuk mengenai al-gur-adam atau untuk mengenai al-gur-adam dalam memanah dari makister dan lakister seharusnya setan kemudian untuk memutuskan kemudian untuk mengenai al-gur-adam inilah Syekh juga mengharapkan sekali mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang Ada kesempatan khususnya di Prodi Pendidikan Bahasa Arab Agar dibukanya program S2 ataupun Magister Karena beliau sangat menyayangkan sekali atau sangat sedih ketika para mahasiswa yang ingin melanjutkan program S2 khususnya di Prodi PBA Itu harus pergi ke Jawa, ke Malang, Jakarta dan lain sebagainya Maka saya sangat mengharapkan dan mendoakan mudah-mudahan di tahun mendatang program S2 untuk Prodi PBA akan dibuka Di awal saya beritahu Anda, di mana-mana Anda beritahu Anda dan di mana-mana Anda beritahu Anda? Saya berdiri di dalam peribadian bahasa Meningan bahasa Padaan bahasa Meningan dapak dan barang untuk dibandingkan alam Arab dalam kegokui dengan beberapa hal Dan tada menurutkan semua rutin dan harus menunjukkan ke kelari Dan mengaturkan bahasa Dan menurutan berusia dengan berusia dengan kelari bulan Dan menurutkan bahasa dengan bulan telah segar penerbihau15 In Bersambungmu Dan iroh Bisahana Berapa Tidak Ich MIL-EM Seti dan memang awal mula Syekh Majid datang kesini beliau ditempatkan di pusat bahasa dan selalu mengisi acara-acara daurah acara-acara daurah atau seminar khusus untuk mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Uwin Sumatera Utara kemudian setelah itu baru beliau mengajar di prodi pendidikan bahasa Arab mata kuliah yang beliau ampu itu seperti mata kuliah muhadassah kemudian istimah ataupun ilmu aswat bahkan beliau juga dua tahun ada selama dua tahun mengajar di Universitas Sumatera Utara di USU mengajar beberapa mata kuliah yang ada di sana naam bagi soalan fakat yaani alham lau tajid alfursah lau indaka alfursah yaani littabuku au taskun fi Indonesia hal tibgam la ya Syekh Allah ya st. Farhan tejdeed oleh dima wa ikutah fursa lil akhirin lakin laur jana lil ragbah ana urida nastamir huna salah halan masalahnya seh jadi maimikin maindakum majal hatana ma'arab tidak tidak saya haris ala istimbar lakin di nidam indana ifad 4 senawad seh juga mengatakan bahwasannya memang kontrak mereka dengan kementerian pendidikan yang ada di Arab Saudi kontraknya itu hanya selama 4 tahun jadi ketika ditanya apakah kalau ada kesempatan beliau tinggal di Indonesia apakah beliau mau maka sheikh mengatakan sangat ingin sekali dan dia sangat sedih sekali karena beberapa bulan lagi mungkin dalam hitungan bulan beliau akan kembali ke ke negaranya yaitu ke negara Arab Saudi dan memang dalam peraturan tidak boleh diperpanjang sama sekali jadi harus datang dosen tamu berikutnya untuk menggantikan posisi beliau kita doakan mudah-mudahan walaupun nanti tidak jadi dosen tamu mudah-mudahan seh bisa datang mengunjungi Indonesia atau khusus medan saya saya berdoa jika tidak menjadi muallim mungkin kita berjumpa di Indonesia Insya Allah, semoga berjumpa di sini. Semoga berjumpa di sini. Jalusnya di sini-mahmat berjumpa di sini. Keu-mahmat yang baik, tidak akan terlalu lebih delicious. Kita berjumpa di sini dengan kemahmatan dan95. Semoga berjumpa di Indonesia kemudian lain, kemudian lain. Semoga berjumpa di sini-mahmatan rural. Semoga berjumpa di sini. Mereka akan berjumpa di sini? Atau masyitum yaani Fii Makan Siyahia yaani Fii meydan yaani Mungkin na'arif yaani Dakhil meydan Dhebtu ila Makin kathira yaani Masjid raya Masjid raya naam Istana meymun Ayo Ayo Musium Musium Al-Mathaf Ayo Kharib Al-Istad yang ni kasudah Ayo 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 Dhebna ila Bukit Lawan Bukit Lawan Berastagi Medina Jamila Danau Toba Jazirat Samusir Masjid 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 Terserah Dan Ternyata Seikh Memang selama 4 tahun ini Beliau banyak sekali mengunjungi tempat-tempat Yang spesial yang ada di Medan Seperti beliau mengunjungi Danau Toba, Berastagi Kemudian kebun binatang Museum yang ada di Medan dan lain sebagainya Masya Allah Masya Allah Taib Aatinal kalimat Taujihat Likuliyatinal mahbubah Adalah Ea 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 Teisir Etahlt Tadris Ea 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 Ton E E E E Insya Allah Bagaimana mengucapkan terima kasih banyak kepada Rektor kita, Rektor UIN Sumatera Utara, juga kepada Bapak Dekan Ilmu Tarbiah dan Keguruan, Bapak Dr. Mardianto MPD. Dan juga beliau sangat mengharapkan sekali untuk kedepannya mudah-mudahan bisa membuat MOU ataupun MOA antara Fakultas Tarbiah dengan Fakultas-Fakultas yang ada di Universitas-Universitas Arab Saudi. Beliau sangat mengharapkan itu dan mungkin bisa dimulai dengan Ta'awun ataupun MOU dan MOA dimulai dengan cabang ya, Universitas-Universitas cabang yang ada di Kota Medan seperti Lipia. Seperti itu. Baiklah, selesai. Saya tidak berhenti, selesai. Saya tidak berhenti, selesai. Kami berhenti, selesai. Saya tidak berhenti, selesai. Terima kasih. www.fitk.ar.id sahabat semangat cerdas mungkin sampai disini pertemuan kita pada hari ini di acara Liko Tarabawi ataupun Bincang Tarbiah bersama Syekhun Al-Fadih Syekh Majid Dahil Jangan lupa untuk selalu mengikuti program ataupun acara-acara kami di sosial media yaitu ada di Semangat Tarbiah Instagram dan juga Facebook Semangat Tarbiah dan Youtube Semangat Tarbiah dan juga website kami website fakultas www.fitk.ar.id syukran wajazakumullah khair ayuhal musyahidunal kiram wal mustami'unal mustami'unal kiram Nasta'fi minkum al-af wal-akhtak insyaAllah naltaki fi waqtin akhar wa nashkuru ala syekh bihudurikum ya'ani nas'alullah ta'ala ayyaja'alana wa'ayyakum ya'ani min ahlil jannah insyaAllah bi masyiatillah jazakumullah khair wa'assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakumullah khair jazakumnah jazakum Nikki jazakumnah